Tidak cuma cari uang, ini sosok dulu tergunawan yang berhasil selamatkan Deddy Corbusier. Tapi sebelum lanjutkan videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dokter Gunawan menadak viral dan menjadi perbincangan publik sebab dokter dari RS Medistra ini berhasil menyelamatkan salah satu publik figur, yakni Deddy Corbusier dari virus COVID-19 yang sudah memasuki fase Badesitokin. Bukan hanya karena menyelamatkan nyawanya saja, kedermawanannya pun juga masih salah satu yang diapresiasi. Jadi ketika ada pasien yang memiliki keterbatasan dana, dokter Gunawan memberikan pelayanannya secara sukarela. Ia beri pelayanannya gratis, lebih ke masalah moral, saya jadi dokter bukan untuk cari uang, saya jadi dokter untuk mendolong orang, kata dia. Kata dia, prinsip tersebut ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya. Alhasil, dirinya menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh memiliki niat untuk menyelamatkan nyawa pasien apapun rintangannya. Itu ditanamkan oleh saya sejak kecil dari orang tua saya, kalau mau nolong orang jangan tanggung-tanggung. Ibaratnya kalau punya satu, kamu kasih setengah, ini orang tidak selamat, yaudah kamu kasih satu, nanti Tuhan itu akan memberikan yang satu dengan yang lain. Itu yang saya pegang sampai sekarang, ucap dia. Bukan hanya layanan, obat pun ia berikan dengan merogoh kantong pribadinya. Sebab rumah sakit swasta memiliki bantuan terbatas dari pemerintah. Memang dapat bantuan tanggungan pemerintah, tapi ada kuota dari pemerintah dan tidak semuat bertanggung. Dengan uang saya pribadi, karena kalau tidak dikasih meninggal, dengan diberikan obat dan dia selamat, itu kepuasan buat saya. Itu cukup buat saya, saya bisa selamatin pasien-pasien saya, hujan ya. Atas kesungguhan tersebut, Dedip selaku pasien dokter Gunawan pun memberikan apresiasi berupa satu koper uang tunai dan juga sebuah mobil. Saat ini, memang dokter Gunawan sendiri mobilitasnya masih menggunakan layanan online karena merasa lebih praktis. Pertama, saya mau terima kasih, ini uang cash untuk dokter agar bisa membantu orang lain juga. Kita gak usah sebutin berapa jumlahnya, ini untuk dokter, untuk bisa membantu orang lain. Lalu saya punya ini, mobil, kata Deddy. Sebagai informasi, mantan pesulap metalis tersebut menjalani kondisi badai sitokin dan vakum bermedia sosial sejak 10 Agustus lalu. Perawatan dari dokter Gunawan pun membuatnya bisa kembali beraktifitas lagi. Terima kasih telah menonton!